Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Jumat 12 Agustus 2022 2 Samuel 3 ayat 12 Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku Maka sesungguhnya aku akan membantu engkau Untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu Dalam hidup ini, seringkali kita menjumpai orang yang awalnya membenci dan memusuhi kita Namun pada akhirnya, justru menjadi pembela utama kita dari musuh Karena campur tangan Tuhan, lawan bisa menjadi kawan Seperti yang dialami oleh Raja Daud Abner dapat membantu Isiposet, anak Saul lainnya Untuk berperang melawan Daud Namun, karena tuduhan Isiposet Bahwa Abner berusaha mengambil tahta Israel Melalui mengambil gundik Raja Saul Merupakan penghinaan atas kesetiaan Abner Itulah yang membuat Abner berbalik mendukung Daud Sesuatu hal yang tak terduga dan terjadi Karena rencana Allah bagi Daud untuk menjadi Raja atas seluruh tanah Israel Serta bukti dari cara kerja Allah yang terkadang sulit dipahami manusia Karena itu, janganlah kita ragu berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Mari kita berdoa Ya Bapak, kami tahu bahwa situasi yang kami alami bisa berubah setiap saat Itu semua karena campur tanganmu Mampukan kami untuk menghargai keputusanmu dalam hidup kami Serta mengerti rancanganmu adalah yang terbaik bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin